Turnamen Futsal Maharani Cup Kota Pontianak tahun 2020 resmi ditutup pada Sabtu malam. Dalam ajang yang diselenggarakan di lapangan AJC ini, Raja Wali FC U18 berhasil membawa pulang gelar juara. Kemenangan diraih usai tim mengalahkan dinamika FC dengan skor 2-1 lewat drama adu penalti. Menurut sang pelatih Vijay Sanchez, kesuksesan ini berkat kerja keras anak asuhnya yang telah berlatih keras selama 6 bulan terakhir. Karena kita sudah berapa, 4 atau 6 bulan terakhir ini kita sudah melakukan persiapan. Kita bibit usia-usia dini dari usia 14 sampai usia 19 tahun itu kita tiap minggu rutin latihan-latihan terus. Kemudian pertandingan tadi malam gimana Bang Melata Bang Bang? Cukup intensi karena kita dapat final di 2 kategori, U16 dan U18. Dan Alhamdulillah saya cukup puas walaupun di U16 kita harus kalah. Tapi di U18 Alhamdulillah kita bisa juara 1. Selain U18, Raja Wali FC U16 juga menjadi juara kedua dalam ajang yang sama. Gelar ini didapatkan setelah tim mengalami kekalahan di babak final berhadapan dengan Maharani FC dengan skor 3-1. Maharani Cup yang dilaksanakan oleh Maharani FC merupakan kali pertama di gelar. Panitia pun berencana menjadikan kompetisi ini sebagai agenda rutin untuk menyalurkan bakat atlet futsal di Pontianak.